Rizky Bilar dan Lesti Kejora bahwa koper saat tiba di Bariskin Polri berisi duit DNA Pro yang siap dikembalikan. Telah hasil dari liputan 6.com 20 April 2022 Menyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Bariskin Polri tengah memeriksa pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Keduanya diperiksa terkait uang panas kasus dugaan investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro. Pasangan yang sudah dikarunis satu anak ini tiba di Bariskin Polri, Jakarta, Rabu 20 April 2022. Mereka tiba di sekitar pukul 14, lebih 32 waktu di dunia barat ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Rizky Bilar dan Lesti Kejora siap menjawab pertanyaan tim penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Bariskin Polri. Kala tiba di Bariskin Polri, keduanya tak banyak bicara kepada awak media. Memasuki gedung Bariskin Polri, Rizky Bilar hanya berharap kasus ini segera beres. Terkait status hukum dalam pusara DNA Pro, Rizky Bilar dan Lesti Kejora hanya diperiksa sebagai saksi. Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat dicecar sejumlah pertanyaan mengenai koper berisi duit sebagai hadiah atas kelahiran sang baby L dari seorang pria bernama Stephen Richard yang merupakan CEO founder DNA Pro Academy. Saat pemeriksaan di Bariskin, Rizky Bilar mengakui kalau dirinya bersama Lesti Kejora membawa koper duit yang dimaksud. Dibawa sekarang katanya, kalah ditanya awak media terkait uang skoper yang pernah dipublikasikan di akun Instagram terverifikasinya. Saya bawa badan saja atau uang ada nanti ya setelah diperiksa ungkap Rizky. Seraya bergegas masuk ke gedung Bariskin Polri. Bintang sinetron cinta karena cinta dan jodoh hasil bapak mengaku tak punya persiapan khusus. Dia datang sebagai warga negara yang baik. Sebelumnya, Rizky Bilar mengungkapkan hubungan yang sebenarnya dengan bos DNA Pro tersebut. Rupanya keduanya memang tidak dekat dan sebatas kenal. Bahkan Rizky Bilar mengaku belum lama mengenai sosok tersebut atas perantara dari seorang partnernya. Saya baru kenal, justru saya dikenalin oleh salah satu teman saya. Saya nggak sempat cek profilnya ini orang lah. Kata Rizky Bilar dilaksan dari tanyaan itu pahal infotainment pada selasa 19 April 2022. Rizky Bilar mengaku terlalu menaruh kepercayaan kepada partnernya yang mengenalkan sosok bos DNA Pro itu. Sehingga ia menerima saja tawaran dari bos DNA Pro tersebut karena menganggap hanya sebatas untuk promosi saja. Kembalikan uang DNA Pro. Karena kan saya percaya sama partner saya yang mengenalkan sesama orang ini. Memang orang ini itu butuh yang namanya ya exposure lah intinya sambut Rizky Bilar. Terlepas dari itu, Rizky Bilar menyatakan siap untuk mengembalikan uang yang telah ia terima dari DNA Pro. Bilar sadar bahwa uang itu bukan hanya melayangkan hak dari para korban. Saya akan kembalikan apa yang bukan menjadi hak milik saya. Ini kan uang orang ya. Hasil dari ponzi pasti gak akan jadi berkadaan hidup saya tegasnya.